Intro Pemirsa kita ke informasi yang pertama Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Barito Selatan Bersama pihak RSUD Jaraga Sasameh Buntok menggelar konferensi pers di Aula Sekretariat Daerah Barito Selatan pada Rabu 10 Juni 2020 kemarin Pres konferensi ini dilakukan terkait viralnya video pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengatakan kurang efektifnya pelayanan dari rumah sakit daerah Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan Selain itu video ini berisi permintaan kepada pihak rumah sakit untuk pulang dan isolasi di rumah lantaran merasa dirinya sehat tanpa keluhan apapun Berikut penjelasan langsung dari Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok Dr. Leonardo Spanagihan Lubis pada saat press conference tersebut ini tuduhan kita memanfaatkan tentang adanya program pemerintah yang artinya kita sengaja memanfaatkan ini kami sama sekali tidak tahu program itu Bapak Ibu boleh dicek, itu datangnya belakangan dan kami juga belum mengajukan itu juga keajukan ke BPJS bisa disetujui, bisa enggak jadi itu tidak benar ini kualifikasi saya kembali itu tidak benar, sama sekali tidak benar kami disini merawat oleh karena rumah sakit terunjukkan dari si manusia itu penuh jadi kami sebagai rumah sakit darurat mencoba, bukan mencoba, merawat sesuai standar dan sudah ditetapkan jadi mungkin itu jadi kualifikasi lagi mungkin kenapa kita awal? ya karena kita memutuskan rantai penularan COVID itu kita enggak mungkin melepas Bapak Ibu dan protokol kesehatan juga sudah jelas protokol kesehatan melepas pasien COVID apabila pemerintah 2 kali berturut-turut itu ya negatif itu yang kami pegang ini tolong di garis bawah bukan sengaja untuk mengkriminalisasi saya juga ada tanya ke Rulisipanus ternyata ada yang sampai swipe ke-16 Pak baru sembuh ada sampai swipe ke-16 coba bayangkan ini masih swipe ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 belum sampai ke-6 masih ke-5 rata-rata sekedar itu sekedar oleh kota itu 2 bulan Pak saya sampai telepon berapa bulan itu Pak sekedar kota itu baru ibu sekedar apa yang negatif itu dia bilang 2 bulan itu info dari Dua Rulisipanus jadi pengobatan ini Bapak Ibu saya kata juga itu tergantung respon tubuh masing-masing makanya kita harus berpikir positif berpikir ya itu juga salah satu faktor supaya pengobatan ini cepat sembuh Direktur utama RSUD Jaraga Sasameh Buntok menyampaikan perawatan dan pelayanan pasien COVID-19 di Kabupaten Barito Selatan masih dalam protokol kesehatan terkait permintaan salah satu pasien positif COVID-19 yang ingin melakukan isolasi mandiri di rumah pihaknya bukan tidak mengizinkan namun perawatan pasien positif COVID-19 tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini dari Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Ruli Jurnal TV Terima kasih telah menonton!